Di malam yang gelap, sebuah rumah tua menjulang di antara bayangan-bayangan. Pintu terbuka sendiri, mengungkap rahasia yang telah lama tersembunyi. Pemilik rumah, seorang wanita tua yang menyimpan rahasia kelam, merasakan kehadiran tak terlihat. Bayangan-bayangan gelap merayap, dan pintu bergerit dalam keheningan mencekam. Tanpa disadari, wanita itu menemukan buku-buku kuno, dan memasuki lorong-lorong yang gelap. Kisah-kisah terlarang dan simbol-simbol yang menunjukkan, membuka babak baru dari kegelapan yang tersembunyi. Rumah itu menjadi panggung untuk tarian kegelapan, mengungkapkan wajah-wajah hati dan gendam-gendam tersebut. Wanita tua itu terjerat dalam aliran kenangan mengerikan, yang mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Entitas jahat yang terbenjara di dalam rahasia rasa rumah itu mulai bangkit. Wanita tua itu terlibat dalam konfrontasi antara cahaya dan kegelapan. Dalam ketenangan yang baru ditemukan, wanita tua itu merasa ada kekuatan yang belum selesai. Dia memutuskan untuk meneliti lebih lanjut, membuka babak baru dari misteri rumah tua. Dulu, rumah itu menjadi saksi ritual-ritual kegelapan. Wanita tua itu merasa tanggung jawab untuk memberi damai kepada roh-roh yang tertindas dan memulihkan keseimbangan yang tergantung. Suara-suara gentak nilu dan mantra-mantra nilu mengisi udara, mengusir sisa-sisa energi jahat. Namun, entitas jahat yang mendapatkan kekuatan baru, mencoba membalik. Wanita tua itu dan ahli ilmu gaib berusaha dengan segenap kekuatan mereka untuk menghadapi entitas jahat itu. Suara-suara gemuruh dan sinar-sinar terang bersatu melawan kekuatan yang mencoba menghisap perberadaan mereka. Mimpi buruk dan tanda-tanda aneh yang memandang wanita tua memaksa dia untuk memandangkan dunia. Suatu malam, dia menemukan duang bawah tanah tersebut yang memiliki tanah ritual-ritual kegelapan. Entitas jahat itu, dengan kekuatan yang besar dan sinar-sinar, menghadang wanita. Pertempuran baru menjelaskan mempertaruhkan keberadaan rumah tua dan mencoba wanita itu sendiri. Tekad yang lebih besar, wanita tua itu memandangkan kekuatan. dihadapi akar masalah yang mencoba persis. Mereka membangun pertahanan baru dihadapi entitas jahat itu berada di kekuatan yang menjelaskan sana. Suara-suara gemuruh dan sinar-sinar terang bersatu melawan kekuatan yang mencoba di seluruh kata-kata itu. Wanita tua itu dan ahli itu gaib berjuang dengan segenap kekuatan mereka menghadapi kegelapan untuk terakhir kalangan. Saat pajar menjelaskan, pertempuran antara kekuatan cahaya dan kekuatan yang mencoba mencapai-pujangnya. Suara-suara gemuruh meredah dan sinar matahari mulai menembus langit. Dengan kedamaian yang baru ditemukan, wanita tua dan ahli ilmu gaib melangkah keluar dari rumah tua itu. Namun, mereka tahu bahwa masih ada bekas-bekas energi gelap yang harus dibersihkan. Wanita tua itu membaca catatan-catatan tua dan menelusuri setiap sudut rumah yang mungkin menyimpan sisa-sisa kegelapan. Dia menemukan ruang bawah tanah tersembunyi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dengan bantuan seorang ahli ilmu gaib, mereka membangun pertahanan baru dan mengadakan upacara pembersihan yang lebih kuat. Namun, entitas jahat yang masih tersisa tidak akan menyerah begitu saja. Entitas jahat itu, dengan kekuatan baru yang mengerikan, muncul kembali di hadapan wanita tua. Pertarungan baru pun dimulai dan wanita tua harus menemukan cara baru untuk mengatasi ancaman yang semakin besar. Wanita tua itu dihadapkan pada kekuatan gelap yang lebih besar dari imajinasi, merenung. Dia menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan, dia harus menghadapi entitas jahat itu dengan keberanian dan tekat yang tak tergoyahkan. Dengan tekat yang tak tergoyahkan, wanita tua itu memutuskan untuk melakukan ritual terakhir. Ahli ilmu gaib membantu dia membangun lingkaran perlindungan dan menyusun mantra-mantra kuno untuk mengusir kekuatan jahat yang tersisa. Suara-suara gemuru dan energi gelap berputar-putar di sekitar. Entitas jahat itu mencoba menghentikan pacaran, tetapi wanita tua itu bertahan dengan tekat. Dengan setiap kata mantra yang diucapkan, rumah itu mulai berubah. Energi gelap mereda, dan cahaya yang lama hilang kembali menyinari setiap sudut. Ketika fajar menyingsing, rumah tua itu bersinar dengan cahaya baru. Wanita tua itu dan ahli ilmu gaib keluar dari rumah itu dengan senyum di wajah mereka. Kedamaian akhirnya merayap ke setiap sudut, dan entitas jahat itu terikat oleh kekuatan cahaya yang tak terbantahkan.